Nah kita lanjutin lagi gamenya dan di video kali ini gue akan ngasih guide gimana caranya agar kemampuan bertarung kita itu meningkat ya maksudnya damage kita tinggi Cuman yang jadi masalah banyak yang nanya gimana caranya untuk meningkatkan CP Saran gue kalian jangan terpaku kepada besarnya CP ya tapi yang dilihat itu adalah statnya yaitu adalah attack kalian berapa Ya itu aja sih untuk misalkan kalian mau hunting solo baru attack dan defense gitu ya ada pun yang lain kayak darah dan lain-lain itu memang perlu cuman tidak perlu diperhatikan banget ya Intinya jangan dilihat dari besar CP tapi dilihat dari attacknya aja gitu ya karena kalian bisa lihat disini ini stat CP gue sama tapi nanti si attacknya itu akan berbeda Nah lihat ya ini 1000 dalam keadaan gue tidak menggunakan senjata ketika gue menggunakan senjata kipas dia akan naik attacknya menjadi 1400 sedangkan CPnya tetap Dan ketika gue menggunakan senjata Nah ya si attacknya akan meningkat jadi 1500 ketika gue tidak menggunakan apapun lagi Tidak menggunakan senjata Attacknya Turun lagi jadi 1000 Intinya jangan terlalu terpaku kepada CP ya tapi terpaku kepada attacknya aja Gitu karena di game ini kita bisa me apa ya ngedodge lah ya bisa menghindar dari serangan monsternya serangan musuh gitu Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya agar damage kita tinggi Damage itu dihasilkan dari attack Ya attack lalu penetrasi bonus terus armor pierce dan lain-lainnya Gitu Lalu gimana cara untuk meningkatkannya Pertama kalian harus meningkatkan level kalian Semakin tinggi level maka stat kalian akan meningkat Attacknya, defendnya, dan lain-lain itu meningkat Itu yang pertama ya dari level Level karakternya Gitu Lalu yang kedua Kalian bisa pencet I gitu ya Disini ada sigil Nah disigil ini ada batu-batuan Batu-batuan ini juga memberikan stat ya Level 1, level 2, level 3, dan seterusnya Ada yang nambahin attack, ada yang defend, darah, dan lain-lain ya Untuk nge-farming ini Kalian bisa bermain Ini ding dong Lalu di totem trial Nah ini dia Kalian bisa nge-farming ini Terus sampai bawah Terus Begitu Itu bisa dari sini Oke itu yang pertama Lalu batu-batuannya kalian bisa lihat disini Itu obtain Nah Bisa dari purkes common sigil pack Itu ada disini Ini dailynya ya Jadi kalian bisa beli Menggunakan Sage Untuk attack Ini level Level 3 ya Nah ini bisa kalian beli nih Cari yang attack Nah ini attack Kalau attack dia menggunakan yang Koin merah ya Koin merah ini kalian bisa dapetkan Itu Dengan Penjualan di auction Nah seperti ini Misalkan kalian Jual yang drop-dropan dari boss gitu ya Kalau yang ungu ini Gak semua ungu ya Gak semua ungu Yang pastinya itu adalah Nah seperti ini Yang drop-dropan ungu dari boss Itu pasti Pakai ini Mendapatkannya itu yang ini ya Si merah itu Jadi kalian bisa membelinya itu Disini Nah jadi caranya tinggal di obtain aja Di go Nah Prioritaskan kalian beli aja dulu yang ini ya Beli yang Menggunakan sage 250 Lumayan Lumayan ya Untuk ngedapetin sage Kalian bisa klik disini Nah ini kalian bisa melakukan ini ya Bisa exchange Perks Clan quest Team hunting Dan lain-lainnya Itu nanti bakalan dapet si sage nya Oke Nah setelah itu Untuk dapetin ini Kalian Ke life skill Nah kok life skill ya Jadi yang pertama level Kedua itu sigil Ketiga itu adalah life skill Kalian fokus ke refining Di refining Ini ada defense Nah Semakin levelnya tinggi Kalian naikin Sampai dia maxnya 5 Gitu ya Pokoknya naikin ini Ini ada defense Terus ada Ada darah Dan lain-lain Kalian bisa lihat aja disini Cuman yang prioritas itu Dua ini ya Defense Sama darah Nah Lalu yang ketiga Itu ada Blood Nah ini Kalian bisa naikin Kalian pilih Si pet kalian Yang attack nya tinggi Attack kalian tinggi Itu akan meningkatkan Start kalian yang disini Bentar ya Nah kita lihat ya Kita lihat disini Gue berapa 1063 Sekarang kita masukin Ya Lalu ini Oke Sekarang kita lihat Berapa attack nya Tuh Jadi naik ya 1075 Gitu Nah lalu Yang kelima selanjutnya Itu ada di Stars Stars ini Kalian bisa naikin Oke Di klik Tengah Nah yang tengah ini Kalian full in aja Prioritaskan dulu Coin kalian itu Dari Attack Defense Crit Dan lain-lain Oke Prioritasnya itu Di attack Sama defense aja dulu Pertama attack Kalau ada Coin lagi Defense Kalau ada coin lagi Crit Dan seterusnya Setelah itu baru Setelah kalian naikin ini Kalian Back dulu Kalian cari senjata kalian Mau senjata apa Yang kalian naikin Contoh Misalkan Disini adalah Gitar ya Misal disini gitar Jangan deh Itu udah kebuka Nah misalkan Kalian mau naikin Si Ini Flash Firearm Disini kan Kita Bisa naikin Startnya Startnya ini Membutuhkan Knowledge of people Knowledge of people Itu adanya dimana Adanya di Tengah-tengah sini Nah tiga ini Jadi ini sentral Lalu ada tiga Nah baru cabangnya Kebawah Jadi disini Knowledge of people Kalian naikin dulu Yang ini ya Knowledge of people Kalian naikin semuanya Klik sampai bawah Butuhnya lima Nanti setelah kebuka semua Baru kalian bisa Meng-unlock yang ini Gitu Dan disini ada Start-startnya ya Itu buat nambahin juga Attack kalian Defense dan lain-lain Oke Sekarang diulang Pertama itu level kalian Naikin Kedua kalian bisa Naikin sigil Ketiga Naikin lives Keempat Naikin bloodline Bloodline Blood apa sih ini Ya bener ya Bloodline Yang kelima itu Naikin stars Nah Lalu yang keenam Kalian Ke equipment kalian Contoh seperti ini Nah Cari yang Atributnya attack Pastikan semua Semua atribut kalian Itu ada attacknya ya Misalkan Pala pundak lutut kaki Kepala gue Nggak ada attack Nanti gue akan cari attacknya Lalu Ini Nggak ada juga Ini juga nggak ada Ini ada Yang ini ada Dan yang ini Nggak ada Lalu di senjata Ada Ya Dan seperti itu Jadi Kalau misalkan Equipment kalian nggak ada Nggak ada Atribut attack Seperti ini Ya Misalkan adanya HP bonus Def dan lain-lain Kalian bisa Tambahkan Kalian cari Cari equipment lain Untuk dipindahkan Ke sini Gitu ya Dipindahkan ke Equipment ini Caranya Kalian ke sini Kalian ke Refiner Lalu pilih yang Ini Ini kan ada dua nih Refining Sama Reforge Kalian pilihnya Yang Reforge Lalu Disini ada Atribute Nah ini Yang dipakai Lalu kalian Klik Atribute Gitu Jadi Disini Nanti akan muncul Equipment kalian Equipment kalian Dan ini Equipment yang Sedang kalian gunakan Ini adalah Equipment yang Apa ya Tumbalnya Misalkan Kayak gini Ini Kalian mau Masukin yang Armor Pierce Kalian centang Lalu Kalian Mau Ditiban Yang mana Setelah itu Oke Nah Kayak gini Oke Dia membutuhkan Ini ya Crowrise Crowrise Apa sih namanya Ya Crowrise Crowrise Oke Gitu Begitu juga Dengan senjata Gitu ya Senjata Misalkan kalian Pakai yang ini Nah Kalian cari Yang attack Disini Lalu pindahin Atau crit Kalian pindahin Seperti itu ya Gitu Lalu Tambahan Tadi untuk Si stars Untuk bisa Ngedapetin Coin nya Itu kalian klik Tinggal di klik Obtain Nanti disini Ada tulisannya Itu ya Naikin level Terus Kalian mainin Spirit orb Lalu Naikin life skills Lalu Dusty soil exchange Atau Kalian bisa Kesini Nah Ini kalian bikin Bikin aja Ini Kayak gue akan Crafting ini Terus nanti Dikasih ini tuh Kita lihat Tadi kan gue ada 15 ya Kalau gak salah Sekarang kita cek Tuh Jadi 16 ya Gitu Jadi kalian Naikin-naikin ini Juga bisa Ngedapetin Ini 2 jam Kalian naikin Dan Seterusnya Gitu ya Oke deh Kayaknya Sampai disini aja Dulu Untuk guide Kali ini Jadi Pastikan Ya Pastikan Kalian itu Memainkannya Untuk menaikkan Si statnya itu Ininya aja ya Fokus ke serangan Aja dulu Serangan dan defense Oke Ada pun yang lain Itu gak usah terlalu dipikirin Karena CP ini Combat power ini Oh bukan Ini Cimera land power ya Dia nyebutnya Ini Angka ini Adalah Akumulasi Dari semua Yang ada disini Semakin besar Semua stat disini Angka disininya Tinggi Jadi Gak usah lagi Mikirin Ah CP lu segitu Gue dong Percuma coy Kalau CP lu tinggi Tapi attack lu kecil Misalkan HPnya yang banyak Dan lain-lain Ya serangan lu Kurang Kira-kira seperti itu Oke lah Sampai disini aja dulu Thank you semuanya Sampai jumpa di next video